Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi saya dikom disini Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Di tutorial kali ini saya akan membagikan Cara menambah kapasitas RAM melalui virtual memory Jadi Tujuannya untuk Menambah kapasitas RAM itu Supaya Aplikasi yang anda buka atau menjalankan game Tidak terjadi lag Jadi untuk mengetahui cara menambah Kapasitas RAM pada laptop kita Simet terus Video ini ya sobat Jangan lupa RAM memiliki fungsi yang sangat besar Bagi laptop Sebagai penyimpanan juga berperan penting Dalam meningkatkan Kinerja pada prosesor laptop Dengan kapasitas RAM yang Besar Maka pekerjaan Kita juga akan Semakin mudah ya Dalam menjalankan Aplikasi yang ingin kita buka Oke Selanjutnya kita Lihat dulu ya Disini Laptop yang akan saya Tambah RAM nya ya Kapasitas RAM nya Kita cek dulu Kapasitas RAM nya Kapasitas dari laptop nya ya Cara ceknya Klik pada bagian start Lalu pilih Klik kanan pada komputer Lalu pilih klik kanan pada komputer Kemudian klik properties Cara lainnya bisa di klik pada my computer ya Di desktop Sama aja ya Caranya Untuk menampilkan rincian dari laptop kita Oke Tampilan seperti ini Merupakan Tampilan informasi ya Pada sistem Yang ada di laptop kita Pada bagian ini Disini saya menggunakan RAM 2GB Dengan Prosesor nya Intel Celeron Dan Hardisk nya 500GB Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkahnya ya Menambah Kapasitas RAM Yaitu Klik pada bagian Advanced System Setting Maka Akan muncul Tampilan seperti ini Sistem properties Klik pada bagian Advanced Selanjutnya pada bagian Performance Kita pilih Setting Selanjutnya akan muncul Performance Option Pada tab ini kita pilih Advanced Jadi silahkan perhatikan Kursor ya Pada video Kita pilih Advanced Lalu pada bagian Virtual Memory Kita pilih Klik pada Change Sekarang Sudah tampil Virtual Memory Sebelum kita melakukan Langkah berikutnya Kita cek dulu ya Drive mana yang akan kita Pakai Kita ambil Sebagian Kapasitas Memorinya C atau D Disini saya cek dulu bagian D ya Karena Di bagian Drive C Ini kayaknya sudah Sempit ya Jadi kita pilih Drive D Jadi kalian sesuaikan ya Yang mana Yang kapasitasnya Melebihi ya Jadi jangan Dipas-pasin Nanti Jadi error Jadi sesuaikan ya Disini masih ada Tersisa 62 ya Masih ada Kelebihan ya Untuk penyimpanan Di Drive D Disini kita akan Mengambilnya nanti Untuk Disimpan ke Memory Oke kita close Sebagian ini Selanjutnya kita kembali Ke jendela Virtual Memory Kita hapus Centang yang Automatiknya Disini ya Perhatikan pada Video ya Sobat Kita hilangkan Tanda centangnya Oke disini Sudah ada Drive-nya ya C dan D Selanjutnya klik pada Drive yang ingin Diambil Dikurangi Memory Atau Ukurannya ya Selanjutnya Klik pada Custom Size Ini cukup penting ya Jadi disini Diperhatikan ya Sobat Jadi Spacenya itu Jangan melebihi dari 62 681 ya Jadi spacenya Diperhatikan Jadi kita ambil Di bawahnya ya Disini saya Ambil 4000 Untuk Dipindahkan ke Memory Jadi nanti RAM nya Memakai yang ini ya Selanjutnya Untuk Maximum Size nya Jadi Tidak boleh Dibawa dari 4000 Jadi anda boleh Menambahkan Lebih daripada itu Kita disini Dasarnya 4000 ya Jadi saya Tulis disini 4000 Anda juga bisa Menambahkan 4001 4002 Dan seterusnya Apabila sudah selesai Menentukan nilainya Selanjutnya Kita klik OK Kita klik OK Setelah menekan Tombol OK Akan muncul Tampilan seperti ini Jadi Silahkan Kalian Klik OK Lagi ya The Change You Have Klik OK Di bagian ini Oke Selanjutnya Selanjutnya Klik Apply Lalu Klik OK Setelah kita Menekan Tombol OK Maka Penambahan Memory Kapasitas pada RAM Di Memory Laptop kita Sudah Selesai Yang terakhir Yang ke-seterahirnya Itu kita Tinggal Restart Laptop kalian Setelah Melakukan Tutorial Untuk Mengetahui Performa Pada Laptop kalian Setelah Dilakukan Penambahan Kapasitas RAM Dan Jika Ada yang Ingin Ditanyakan Bisa Ditulis Di kolom Komentar Siapa Tahu Ada yang Kurang Jelas Atau Karena Cara Bicara Saya Terlalu Cepat Atau Tidak Terlalu Terdengar Maka Bisa Ditanyakan Di kolom Komentar Dan Pada Bagian ini Saya Akhir Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sedikit Banyaknya Dan Jika Anda Suka Video ini Silahkan Like Dan Share Ke Teman-teman Kalian Dan Bagi Anda Yang Baru Gabung Bisa Di Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Oke Disini Terakhir Kita Restart Dan Akhir Kata Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sahabat Terima kasih Terima kasih telah menonton